Selamat petang, salam sejahtera, bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlondeh. Isu paling khawat pada malam ini adalah berkaitan dengan cubaan untuk rampasan kuasa dan cubaan untuk menukar kerajaan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin terhadap kepimpinan Ismail Sabriakum. Isu ini menjadi spekulasi paling khawat di Malaysia apabila Muhyiddin Yassin melalui pendedahan Shafi Afdal menyatakan bahwa beliau telah mempor oleh 119 undi dan sokongan ahli parlimen dan menurut pendedahan Shafi Afdal tersebut antara yang menyokong Muhyiddin Yassin katanya adalah juga PKR melalui presidennya yaitu Anwar Ibrahim. Shafi mengatakan bahwa Muhyiddin Yassin telah berjumpa dengan Anwar berbincang dengan Anwar dan telah juga telah menghubungi Shafi Afdal berkaitan dengan dakwaannya beliau kini mempunyai sokongan cukup untuk kembali menjadi Perdana Menteri. Namun yang lebih hangat pada petang ini sebelum kita teruskan tentang ulasan ini jangan skip karena ulasan ini amat bermakna untuk anda semua mungkin anda banyak tidak tahu tentang hal ini apa yang lebih menarik pada hari ini adalah Anthony Locke yaitu setiausaha agung atau setiausaha DAP yang baru turut memberi respon mengejut respon mengejut Anthony Locke terhadap kenyataan Shafi Afdal ini dan seolah-olah pendedahan Anthony Locke ini tidak menyokong bahkan juga menafikan apa yang Muhyiddin Yassin katakan namun di Malaysia kamu harus ingat apa yang menjadi berita-berita angin kabar-kabar angin jangan kau berani tolak 100% politik Malaysia bukan lagi seperti politik 20 tahun yang lepas kalau 20 tahun yang lepas berita ataupun kabar angin boleh cakap iya 100% boleh katakan tidak akan berlaku tapi pada hari ini di Malaysia apa yang menjadi kabar angin jangan kau tolak 100% apalagi kalau kau marah dengan pemerhati politik karena dia telah memerhati bahwa kabar angin yang mungkin menjadi bualan semata-mata boleh menjadi kenyataan itu tak pelik yang peliknya adalah berita benar boleh jadi tak benar itu yang tak pelik yang pelik yang tak pelik di Malaysia ini berita kabar angin boleh jadi 100% benar jadi kabar angin mengatakan Muhyiddin Yassin boleh mengangkat sumpah bila-bila waktu kerana telah mendapat 119 sokongan ahli parlimen jangan kau cakap Nazilin Unity cakap kosong tin kosong karena aku dah perhatikan lebih 4 tahun perkara ini berlaku kabar angin boleh jadi kabar yang benar dan aku setuju kalau ada yang kata kita tunggulah nanti berita ini akan menjadi kebenaran kenapa? sudah ada buktinya sudah ada buktinya banyak bukti PRN Melaka PRN Johor PRN Sarawak PRN Sabah bahkan pembubaran langkah Sheraton dulu pun hanya kabar angin tetapi akhirnya apa yang terjadi benar-benar dan benar dan benar berlaku yang dok marah kata itu aneh-aneh cerita-cerita sembang kari kari kambing di restoran-restoran Mamak kefe-kefe akhirnya telan air liru sendiri karena benar apa yang dikabarkan kabar angin menjadi kenyataan hari ini kabar anginnya datang daripada Shafiagdal mengatakan bahwa Muhyiddin Yassin telah menyatakan mempunyai 119 undi sokongan ahli parlimen dan beliau boleh menjadi Perdana Menteri ini mungkin kabar angin tetapi ingat jangan tolak kabar angin karena ia boleh jadi kenyataan hari ini Anthony Luke mengatakan kalau betul Muhyiddin Yassin ada 119 sokongan Muhyiddin dah angkat sumpah DAP menafikan anggota parlimen parti mereka turut menyokong Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin untuk kembali menjadi Perdana Menteri sekali lagi ingat Antinello politik di Malaysia jangan silap berita kabar angin boleh jadi kabar benar jangan percaya seratus peratus dengan kabar yang kononnya menafikan kerana bukti terkini Zuraida Kamarudin Zuraida sebelum ini amat menafikan bahwa beliau teribat dengan parti bangsa Malaysia apa yang terjadi akhirnya benar-benar Zuraida keluar daripada parti bersatu Malaysia hari ini sudah menjadi ahli parti bangsa Malaysia itulah jangan percaya kabar benar tapi percayalah pada kabar yang angin itu politik Malaysia sekarang pelik tapi benar macam chips sekejap ada sekejap tidak sekejap menafikan sekejap betul-betul kalau betul dia dah patut angkat sumpah jadi Perdana Menterikan kata Antonello ya Antonello harus tahu bila-bila waktu rahasia harus dirahasiakan dulu karena dulu pernah Anwar Ibrahim mendedahkan lebih awal akhirnya dia yang tersilap langkah lebih baik dia sembunyikan dulu kan kalau diberitahu awal-awal nanti ada dicantas di tengah jalan jadi itu tentulah tidak betul kata Antonello kamu pikir DAP akan sokong Muhyiddin ke kata Antonello soal setiausaha agung DAP ketika menjawab soalan Malaysia kini melalui whatsapp presiden parti warisan Malaysia Safiabdal mendakwa Muhyiddin dua bulan lalu memberitahunya mempunyai sokongan 119 anggota parlimen selepas berunding dengan Lok dan pengurusi pakatan harapan Anwar Ibrahim Safi bagaimanapun berkata dia menolak ajakan untuk menyokong Muhyiddin saya beritahu dia yaitu Muhyiddin katanya jika anda mempunyai nombor anda teruskan saya tidak akan mengikut anda kata Safiabdal dalam pada itu pada sidang media yang berasingan Safi juga berkata gabungan parti politik yang ada ketika ini hanya untuk memuaskan nafsu pemimpin semata-mata digambungkan untuk mencukupkan jumlah mereka memerintah kononnya kata Safiabdal lagi tapi kita tidak sedar eh maaf saya tapi kita sedar dan tahu ini merupakan hanya landasan untuk hanya kepentingan mereka kata Anthony Luke ketika dipetik sebagai berkata oleh Eshawani sebelum kita berpisah anda tinggalkan komen anda bolehkah Anthony Luke berkata 100% bahwa ini boleh dinafikan dan tidak benar atau bolehkah kita terima 100% apa yang Mujin kata atau kita boleh tolak 100% bagi saya sebagai pemerhati politik saya tidak akan tolak kedua-duanya 100% karena ingat pokok bergoyang karena ada angin sekecil manapun anginnya pasti akan bergoyang juga Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia kita jumpa lagi bye-bye